Selamat datang di After Sound Review Kali ini gue mau review ayam yang mendekati 2020 Tiba-tiba nge-hits nih Dan di tangan gue sekarang ini adalah DQSM Hermit Atau DOSM Hermit Jujur aja gue gak ngerti Karena di kotaknya itu tulisannya DQSM Tapi di housingnya itu DOSM Audio Jadi gak tau deh yang bener yang mana By the way thank you dulu untuk Om Denny Kurniawan yang udah pinjemin ayam ini ke gue Jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya Dan harga dari DQSM Hermit ini adalah Sekitar Rp350.000an Dan dia menggunakan single dynamic driver persisinya Yuk langsung aja kita akan bahas Dari build, fit, suara dan juga perbandingannya Mulai dari buildnya gue gak nyangka Ini berat di tangan lumayan berat gitu ya Di tangan itu langsung berasa Weightnya, beratnya, housingnya ini Dan housingnya bener-bener berasa metal yang padat Yang kuat Jadi gue untuk harga Rp350.000an ini Mengingatkan sama Blond BL01 sih tepatnya Itu fill metalnya itu kuat gitu Nah ini juga sampai ke nozzle itu Semuanya berasa kuat Dan bentuknya itu mirip banget Sama Moondrop Spaceship Mengingatkan tapi Spaceship itu lebih kecil ya Kita bisa lihat perbandingannya disini Spaceship lebih kecil Walaupun sekilas mirip Kelihatan jelas lebih besar si Hermit ini Berhubung gue gak tau itu di QSM atau di SM Gue bilangnya Hermit aja ya Lalu kemudian untuk bagian cable strain reliefnya Dia pake metal juga bahannya Dan disini kalian gak bakal terlalu keliatan Mana yang right, mana yang left Dan itu tandanya ada disininya nih Di leher sininya itu ada Lihat ya disini kayak masuk dikit Dibanding yang ini disini kayak lurus aja Nah ini yang ada masuk dikit Yang ada lingkaran masuknya ini Ini yang bagian kanan ya guys Jadi kalian gampang megangnya Ini rada gelap juga Di pegang-pegang ini Oh keliatan nih Eh keliatan Berasa lah di tangan Oh ini yang kanan, ini yang kiri Dan kemudian kabelnya sini Sebenernya ada meragukan ya Karena ini feelnya tuh rubbery banget Karet banget Dan biasanya gue Nemu beberapa ayam begini Ini kalau misalnya karena panas Atau rada lama Umurnya itu gampang ngeletek Jadi kabelnya gue gak yakin Bakal bertahan lama Tapi ya gak tau sih Cuman berdasarkan pengalaman Biasanya sih begitu Overall buat gue Housingnya aja Dan stand reliefnya Yang berasa kuat Kabelnya gue gak terlalu yakin Sama ketahanannya ya Nah kemudian untuk fittingnya sendiri Seperti layaknya ayam Bullet type seperti ini Bullet type Bentuknya seperti peluru ya Buat di kuping gue itu Sangat-sangat nyaman Walaupun agak sedikit berat Ya rada berasa beratnya itu memang Tapi gara-gara strain reliefnya Yang ini bagian ini Itu metal begini Jadi gue gak bisa pake secara over ear Jadi cuma bisa dipake straight down aja Tapi overall tetep buat gue nyaman Nah untuk suaranya Gue akan pake VOBTR5 Kemudian X2O X10 Dan juga i5 XDSD Sebagai source gue Dan ini adalah lagu-lagunya Sebelum gue ngomong lebih jauh Mengenai suara yang gue harus ngomong Kalau pake HP Ternyata ayam ini rada berat Jadi Sebisa mungkin kalian pake source yang lebih kuat Daripada HP lah ya Nah Untuk suaranya sendiri Tonalnya sendiri Buat gue Kalian harus dapetkan Fit yang baik Dan ini bakal Berasa V-shape Kalau misalnya dapet fit yang baik Kalau misalnya enggak Kayak pertama kali gue nyoba Itu gak terlalu kedap Itu somehow Suaranya simply bright Cuma kalau udah dapet kedapnya Berdasarkan standar DF dan Harman Neutral gue Bahwa ayam ini adalah Termasuk kategori V-shape Karena ada boost Di bagian bass dalamnya Jadi bassnya itu gak terlalu dalam Tapi langsung Gak terlalu dalam Bukan sorry Gak terlalu tebel Tapi cukup dalam Dan gebukan dalamnya itu Berasa melebihi netral Oke langsung aja kita bahas satu-satu Seperti yang gue bilang tadi Mulai dari bassnya Ini adalah Bass yang Gue gak ngomong tebel Tapi ketika dikasih lagu Yang sub-bassnya gebuk Itu Dia bisa kasih gebukan Yang dalam Dan bener-bener gebuk Jiduk Memukulnya itu Mantep banget Gue gak nyangka itu Waktu sampai gue play Beberapa lagu Yang sub-bassnya bagus nih Kalau misalnya kalian mau coba yang Ngetes sub-bassnya ini Dan ngerasa Wow Iya juga ya mantep Percayalah Pake player yang cukup powerful Kemudian tes lagu Imagine Dragon Yang Believer Itu kan Nah waktu terakhir Nah itu bener-bener Terasa bassnya itu Nonjok Tapi dalam Dan ini buat gue Di harga Rp3.50 Itu mantep sekali Malah sub-bassnya Bisa sampai dalam segitunya Walaupun buat gue Bassnya sendiri Di beberapa lagu Itu malah gak terlalu tebel Cuman Dalemnya itu gebukan Punch Wah itu Kayak Nonjok gitu ya Nonjok banget Walaupun buat gue Mantep lah ini Sampai extension ke bawahnya itu Gue gak nyangka Nice banget Lalu kemudian Beralih ke mid-range Ini sayangnya adalah Mid-range yang Tipis Dan cenderung bisa Shouty dan Sibilance Di banyak lagu Yes gue ngomong Kalau misalnya rekaman lo Gak terlalu bagus Ayam ini Sahat Bisa kasar banget Gue kasih Galway Girl Itu Gue pencet Itu langsung Wah itu Langsung kasar Vokalnya itu Nyerang banget Dan Ya Sipri sakit di kuping sih Jadi Gak disarankan Untuk kalian yang suka Nyetel yang Lagu-lagu yang pedis-pedis Karena ini nyerang Cukup bisa nyerang Upper mid-peaknya itu Nge-peak Dan sebenernya Positioningnya itu Rada mundur Jadi gak terlalu maju banget Tapi Ketika kita naik ke Upper mid-range Itu bakal ngerasa Cukup pedis Dan disini Yes gue ngomong Untuk vokal cowok Buat gue jelas Kurang ada Depthnya Kurang tebel Suaranya Kurang engaging Kayak gue denger Josh Groban Itu powernya Gak terlalu berasa Disini Gue dengerin Livo Itu powernya Gak berasa disini Nah kalau gue denger Vokal cewek Semacam Sindien Ataupun denger Kayak Josh Chu Gue simply Ngerasa Vokalnya itu Kadang-kadang Terlalu bisa Tipis Rada Nyelekit Di beberapa Artikulasi S Gitu Jadi ya bisa Sibilance Dan Gak sesweet Yang gue mau Jadi yes Ini bukan Ayem buat Vokal Karena buat gue Vokalnya itu Cukup kurang ya Nah kemudian Treblenya disini Sebenernya treble Yang cukup Sampai nada tinggi Tapi Itu juga Sekali lagi cukup Dia gak rapih Walaupun bisa Sampai nada tinggi Tapi treblenya itu Teksturnya cukup Grainy Agak kasar Ketika gue Play lagu violin Kayak La Campanile Lalu ya Primavera Itu jujur aja Gue denger violinnya Itu agak kotor Jadi gak Setiap Apa Gesekannya itu Itu tidak berasa Bersih Dan ya rada Kasar juga Jadi ada Metallic-metalic Di cymbal crash Ataupun Hi-hatnya Walaupun bisa Sampai nada tinggi Jadi ini sangat tergantung Dengan toleransi Kuping kalian Seberapa kalian bisa Toleransi Metallicness Dan juga Rada sedikit Kasar-kasar Treblenya itu sendiri Jadi overall Buat gue ini adalah Dari tonelnya itu V-shape jelas Dan buat gue Yang mantep Itu adalah Bassnya Yang gue puji Mid to tribalnya Not really Karena ya Simpli terlalu nyerang Dan tidak rapih juga Nah kemudian gue mau ngomong Satu hal yang paling spesial Dari IM itu Yaitu Soundstage-nya guys Harga Harga Mungkin sampai Mendekati Sejuta Gue gak yakin Lo bisa nemu IM yang Soundstage-nya Seperti ini Dan ini harganya Rp350.000 Soundstage-nya tuh Bener-bener Gue gak ngomong Dia 3 dimensi Bola begitu Bola gede No Tapi dia rada lebar Gak terlalu ada Depth 3D sama Karena kanan kirinya Itu lebar banget Jadi kayak Ngelilingin kepala Lalu panjang Lebar Ketika gue play lagu Live Gue play lagu Orkestra Itu bener-bener kayak Wih Ini kayak Lebar Lepas gitu ya Bener-bener Apa nama Ujung-ujung kanan kiri Itu berasa banget Nah jadi Untuk soundstage-nya Ini sesuatu banget Dia Simpli yang terbaik Gali di harganya ini Dan yes Bisa melebihi Kakak-kakaknya Yang di atas harganya sendiri Itu bener-bener Luas banget Soundstage-nya Kalau play lagu Live Gue dengerin kayak Recording-nya Itu ya MTV 94 Hotel California Eagle Itu bener-bener Luas banget Nah tapi Ada tapi-nya nih Gue mau ngomong bahwa Separasinya ternyata Gak terlalu bagus Dan sini Jadi ketika gue Play lagu Orkestra Yes Itu gue ngomong Semuanya berasa Lega Luas Jauh kayak Kita nonton Orkestra itu Di posisinya itu Rada di belakang Jadi kesannya Speaker-speaker Kanan-kiri Itu rada jauh Dan itu bisa Dengerin dengan Rada jauh Jadi luas lah Simplenya begitu Tapi Untuk Di lagu Enchantress Gue di lagu To start from hell Itu ketika Di bagian Menit 5.30 Dia Kan ada Bassnya Ada choir-nya Ada hi-hat Ada cymbal Ada trompet juga Disitu Ada violin Disitu Ketika campur-campur Semuanya itu Itu gak bisa Kasih separasi Yang bagus Jadi walaupun Luas begini Itu nyampur-nyampur Soalnya musiknya begitu Dan rada kasar Sekali lagi Timbernya memang Timber yang rada Metallic Buat gue ya Nah kemudian Dengan begitu Imagingnya sendiri Gak terlalu bisa Pinpoint Jadi ini yang Buat gue lucu Ketika gue play Lagu Misalnya kayak Lee Returner Itu kan Secara Rekaman dia Bagus banget Bening banget Ketika ada gitar Lalu simbalkas itu Dia Teng 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 Sering gitu Apa Pakai gitar Lalu Nada petikannya itu Gue gak bisa denger Fokus di satu titik Itu gak Jadi Rada melebar Jadi Gue rasa ini Efek soundstage Yang begitu Di enhance Begitu di boost Dari soundstagenya Jadi somehow Ada kayak Panning effect Gitu Kayak Suara tuh Ketika ada Instrument satu Itu gue gak denger Fokus ting Di tengah itu Enggak Tapi rada ngelebar Dikit Ketika ada Apa namanya Cek 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 Hi hat Atau simbol gitu Ting ting cek 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 cil gitu Dari gue denger lagu Jazz at the pound shop Itu tuh agak Melebar Gak Gak Pas di tengah Jadi memang Disini ada sensasi yang Mungkin kalau lu suka Itu Kesannya Wow Gitu Kesannya tuh Semuanya lebar Semuanya luas Tapi buat gue Untuk selera gue ya Sekali lagi Ini mungkin beda sama selera lu Imagingnya terlalu blur Jadi gue gak 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 fokus Gitu Semuanya gak Fokus Dan gue kurang bisa menikmati Itu Memang kesannya di Jadi buat Kuping gue Kesannya Walaupun sound size nya besar Itu maksa Gak Gak bisa fokus Gitu ya Dan ini Gak terjadi sama Ear tips Bawaan doang Gue ada cobaan Beberapa ear tips Buat gue Pake final audio type E Ataupun pake akusun Aet08 Itu bisa lebih sedikit Memfokuskan suaranya Tapi tetep Masih ada Kayak pending effect Gak terlalu Fokus di tengah Begitu Jadi Sound size nya gede Oke Tapi separasi dan imaging nya Not really For me Nah kemudian Gimana nih perbandingannya Gue akan bandingin dulu Sama yang tadi Gue udah bandingin depan Yaitu Moondrop Spaceship Nah Moondrop Spaceship Yes Gue akuin secara Sound stage itu Jauh banget Bedanya Ini sangat-sangat luas Di Hermit ini luas banget Disini jadi langsung Berasa sempit Langsung kecil Langsung claustrophobia Langsung claustrophobic Rasanya kayak Semuanya tuh di kompres Serada ke tengah gitu Setelah lu Denger ini Kedengar ke Spaceship Tapi jujur aja Gue jelas lebih suka Spaceship Karena Spaceship ini Buat gue Suaranya seperti Gue ngomongnya Shouty Harman sih Jadi not really my preference Tapi gue masih tetap Bisa suka Dan buat gue tetap Tonelnya tuh Lebih balance Dengan suara yang Lebih smooth Dan terkontrol juga Juga dengan imaging Yang lebih baik Walaupun dia kecil Tapi gue dengerin Seudahnya kayak Cekeces Cekeces Atau ting 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 Itu Berasa Di tengah gitu Berasa Fokus gue bisa tau itu deh Karena ting 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 tingnya gitu Bukannya rada debat Ting tingnya gitu Nah jadi gue Jujur aja Gue lebih suka Spaceship Dibandingin Hermit Yes Mungkin You will be surprised Tapi yes Itulah penilaian gue ya Nah kemudian Gue Sayangnya gue Kedatangan Hermit ini Sehari setelah Blonde Bell 01 Gue balikin Tapi gue masih inget banget Suaranya Blonde Bell 01 Dan Bell 03 Gue lagi dipincemin Jadi gue bakal ngomong aja Disini simply Blonde Bell 01 Sama-sama V-shape Yes Tapi gebukan bass Tebel bassnya Lebih berasa Sama-sama bisa dalem Mid range nya Walaupun sama-sama mundur Dan sedikit peaky Blonde Bell 01 Masih lebih aman Dan juga Treble nya lebih smooth Walaupun masih ada Kasar-kasar nya dikit Blonde 01 Overall buat gue Secara soundstage Baik lagi Hermit ini Unbeatable Gak bisa dikalahin di harganya Gak bisa dikalahin di harganya Tapi simply gue Blonde Bell 01 Imaging nya masih Lebih baik Masih lebih fokus Dan juga Kalau dibanding Blonde Bell 03 Blonde Bell 03 itu Memang vokalnya sih Vokal sama timbernya Itu lebih natural Dibandingin Hermit ini yang buat gue Cukup Metallic Di beberapa lagu Itu jelas Metallic nya itu Apa namanya Symbol crash Sama dengerin lagu Apa Hi-hat Sama Petikan gitar Itu Metallic Gak terlalu Gak terlalu Apa ya Gak terlalu natural Simple gitu Blonde Bell 03 Lebih bisa kasih suara Yang lebih tebal Walaupun lebih tebal Tapi buat gue Simple masih natural Dan timbernya Itu lebih baik Jadi yes Mungkin ini hype Mungkin banyak orang yang suka Karena sensasi Wow nya itu Gue gak bisa bohong Sensasi wow nya itu Besar sekali Ketika kalian denger Live music Tapi ada terlalu banyak Buat penilaian gue ya Ada banyak kelemahan Yang bikin gue Gak bisa suka Dan yang utama adalah Tonal balance Dan juga Secara Imaging nya itu Buat gue masih Merasa Panning gitu Rada maksa Jadi buat gue Gitu aja Is this a good I am Yes Soundstage nya gila coy Gila ini soundstage nya Bener-bener Lu yang penggemar Soundstage mungkin Sampai budget Mendekati 1 juta Juga gak bisa Ketemu yang begini Tapi simply gitu Gue udah ngomong Kelemahan-kelemahan tadi Dan buat gue itu Gak bisa Gue suka Ayam ini Indian Tapi overall Still a good I am Buat lo yang suka Soundstage Lebar Besar Sensasi wow nya besar Gitu ya Bisa dicoba untuk DQSM Atau DOSM Herbit ini Ingat ya DQSM Jangan sampai Salam Di depannya Di BD Oke gitu aja Untuk review kali ini Semoga kalian suka Dan See you next time Bye bye Sampai jumpa di bawah 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 Sampai jumpa di bawah